disini sudah saya jajikan sebuah masalah namun apapun masalahnya menunya selalu ada masalah itu menjadi semayipus solusion biar apa? iya betul, biar ada inspirasi lagi gitu kan ya oke kawan-kawan, jadi soal nomor 1 kita soalnya baca aja bareng-bareng lagi gitu nomor 1, pendirian Indis Partij pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dimaksudkan untuk mengganti Indis Bond, yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia nah gitu hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi, yaitu berupa diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan Belanda Adonan Indo jadi Belanda Totok itu adalah Banda Murni itu maksudnya ya Indis Partij, IP ini, maksudnya Indis Partij sebagai organisasi adonan menginginkan adanya kolaborasi orang Indo dan Bumi Putra nah, Bumi Putra itu adalah orang Indo asli gitu kayak tanya kawan-kawannya kalau Indo ini ada campurannya gitu Hai, ini disadari benar lantaran jumlah orang Indo sangat sedikit maka dibutuhkan kolaborasi dengan orang Bumi Putra biar kedudukan organisasi makin bertambah kuat berikut adalah tokoh pendiri Indis Partij oke, kawan-kawan kalau ada Mang Aki sudah jelas ini wrong ya nah, kalau ada Mang Aki-nya berarti itu wrong karena Mang Aki itu bukan tokonya gitu ya nah, kalau untuk kasus ini berarti kawan-kawan kawan-kawan harus tahu mengenai sejarah lahirnya Indis Partij gitu kawan-kawan jadi begini kawan-kawan ya nanti ada Indis Partij ada Nasional Indis Partij ada IP Mbak Maki sikat ya Indis Partij ada Nasional Nasional Indis Partij nah, tiga serangkainya kalau tiga serangkai IP ini satu dia adalah Dawes Dekor Dawes Dekor nah kemudian dia yang kedua adalah Doktor Cipto Mangun Kusumo Cipto Mangun Kusumo Cipto mana Cipto TJ Cipto Mangun Kusumo dan yang terakhir ini disini aja ya apa disini boleh dipaksakan disini jalan-jalan kesini dia adalah Suwardi Suryaningrat Suwardi Suryaningrat nah atau yang kita kenal namanya itu adalah Ki Hajar Dewantara gitu kawan-kawan jadi Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat nah kalau National Indies Party tiga serangkainya dia adalah nih di beli Insinyur Soekarno nih kawan-kawan Insinyur Soekarno kemudian ada Muhammad Hatta Muhammad Hatta dan yang terakhir ada Sultan Sahrir Sultan Sahrir Sultan Sahrir nah itu adalah National Indonesia Party kalau ini Indies Party kalau ini National Indies Party atau ini Pelopor Indonesia gitu lah kalau ini mah Pelopor Indonesia nah Pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ini mah Pelopor Indonesia kalau yang ini adalah Pelopor Nasionalisme Indonesia nah Nasionalisnya Pelopor Nasionalisme Indonesia nah Pelopor Nasionalis Nasionalisme Indonesia Indonesia gitu kawan-kawan ya jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang A begitu kawan-kawan understand ini ini mantap gitu ya kalau kehajar Tawad udah masuk Dewas Dekar masuk cuman Selincur Soekarno nggak masuk karena beliau ini masuknya di National Indies Party atau Pelopor Indonesia tiga serangkai di Pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Dewas Dekar juga ini nggak maaf apalagi bukan tokoh apapun itu mungkin tokoh kartun aja gitu ya Dr. Rajiman Gedeon Inigrat itu kan pendiri BPUPKI nah sutra pencipta lagu itu kan ya dan saya itu melik itu pengetik naskah promoklamasi kalau nggak salah gitu kalau kesalah berarti benar begitu oke next biar lebih ini lagi nambah wawasan kita kawan-kawan jadi perlu kita ketahui ini kita akan sekarang hari ini akan berbagi mengenai sejarah lahirnya lahirnya tiga serangkai tiga serangkai tiga serangkai jadi pertama didirikannya ada in this party kawan-kawan yang didirikan pada tangga ini tangga pada tangga 25 Desember Desember tahun 1912 di mana di Bandung Bandung oke ini sejarahnya itu kenapa harus muncul indis party di Bandung ini ya karena tadi alasannya nih untuk menggantikan indis bond yang merupakan organisasi orang Indo dan Eropa di Indonesia karena adanya keganjilan-kegilan yaitu berupa diskrimasi khusus antar keturunan Belanda Totok dan Belanda Adonan Indo gitu jadi adanya diskriminasi gitu kawan-kawan jadi hal yang melatar belakangi didirikannya indis party ini karena adanya diskriminasi antara keturunan Belanda dan orang Indonesia gitu juga itu diantaranya nah IP ini adalah organisasi pertama dia adalah organisasi pertama jadi IP ini organisasi pertama yang menginginkan eh atau beginilah jangan kesana dulu IP ini adalah organisasi campuran yang menginginkan adanya jadi IP ini organisasi campuran yang menginginkan adanya kerjasama antara orang Indonesia orang Indonesia dan Bumi Putra orang Indonesia dan orang Bumi Putra nih Bumi Putra kalau Bumi Putra tadi kan seperti yang katakan dia adalah orang Indonesia asli gitu lah Bumi Putra pribumi gitu lah kawan-kawan ya jadi atau lebih dikenan biasanya disebut dengan pribumi nusantara yaitu kelompok penduduk jadi kalau Bumi Putra itu kalau mau tahu boleh kawan-kawan kelompok penduduk kelompok penduduk mana kelompok penduduk di Indonesia di Indonesia yang berasal dari berbagai warisan sosial budaya warisan sosbud ya sosial budaya yang sama dan dianggap sebagai penduduk penduduk asli Indonesia jadi gitu kawan-kawan pokoknya intinya penduduk asli Indonesia lah gitu kalau orang Indonesia ini masih campuran gitu kawan-kawan jadi ini adalah Indis Partij campuran nah biar menginginkan kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra nah usaha-usaha yang pernah dilakukan Indis Partij diantaranya adalah usaha-usaha Indis Partij agar terjadinya kerjasama agar terjadinya kerjasama agar adanya kerjasama boleh tulis takutnya lupa gitu ya agar adanya kerjasama antara orang Indo orang Indo antara Indo antara Indo dan Bumi Putra itu diantaranya nih Bumi Putra boleh kawan-kawan ketahui nomor satu diantaranya itu menyerap cita-cita nasional yang ke satu itu menyerap cita-cita nasional cita-cita nasional India ah India atau Indonesia gitu kawan-kawan ya kemudian yang kedua adalah memberantas nah memberantas memberantas kesembungan nah maka kita gak boleh sembung kawan-kawan ya karena kesembungan akan diberantas gitu ya ah kesembungan hanyalah milik Tuhan gitu kawan-kawan gak pantas ada pada diri kita semua ini kesembungan sosial dalam pergaulan sosial dalam pergaulan baik itu dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan pemerintahan ataupun kemasyarakatan gitu yang kedua itu yang ketiga masih memberantas nah memberantas juga berbagai usaha berbagai usaha yang mengakibatkan yang mengakibatkan adanya mengakibatkan nah adanya kebencian kebencian antaragama kebencian antaragama nah ini gak boleh kan gak boleh ada kebencian diantara kita semua gitu ya apalagi sudah menyangkut agama karena itu sudah melanggar sila ketiga berarti persatuan Indonesia gitu kawan-kawan kemudian yang keempat nih dia memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan memperbesar pengaruh pengaruh pro-Hindia di pemerintahan ini yang ketiga yang keempat ya and then yang kelima ya adalah berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia berusaha usahanya itu ya berusaha mendapatkan mendapatkan hak bagi hak bagi semua orang Hindia dan yang terakhir itu usaha-usaha yang pernah dilakukan ini spars agar terjadinya kerjasama antara Indo dan Bumi Putra adalah dengan memperkuat ekonomi memperkuat ekonomi mengelalui pengajaran memperkuat ekonomi ekonomi melalui pengajaran oke gitu usaha-usaha yang pernah dilakukan indisparti jadi ulangi sejarah layanan indisparti atau tiga serangka itu satu indisparti itu dibentuk pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung nah indisparti adalah organisasi campuran antara orang Indo dan Bumi Putra nah usaha-usaha yang pernah dilakukan agar terjadi kerjasama antara orang Indo dan Bumi Putra adalah diantaranya berikut menyerap cita-cita nasional Hindia Indonesia memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antaragama memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia memperkuat ekonomi melalui pengajaran itu diantaranya usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh indisparti kemudian nih tokoh-tokohnya tokoh indisparti tadi sudah dijelaskan oleh makhlil nih oke bolehlah disini nah tokoh indisparti IP tadi IP atau indisparti itu diantaranya satu nih ada Ernest Doer's Decker Ernest Doer's Decker Doer's Doer's Decker lokal gitu ya Decker nah ini beliau juga mengabdikan mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan nih dia dunia pendidikan pendidikan ya jadi dunia pendidikan pada pada tahun 1940 beliau mendirikan Kesatrian Institut di Sukabumi ya Kesatrian Institut Kesatrian Institut Institut di Sukabumi Jawa Barat gitu kan ya di SMI Sukabumi kemudian yang kedua itu adalah Doktor Cipto Mangun Kusumo Doktor Cipto Mangun Kusumo sekarang ada kan rumah sakit Cipto Mangun Kusumo itu kawan-kawan Cipto Mangun Kusumo Mangun Kusumo nah Kusumo yang ketiga itu ada Suwardi Suryaningrat Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal nih kita kenal sebagai Kihajar Dewantara Kihajar Dewantara yang mana beliau ini sangat berjasa sekali dalam dunia pendidikan sampai kita saat ini kenapa karena beliau ini terjun dalam dunia pendidikan salah satu ini hasil ininya yang sampai ini beliau waktu itu ya jadi dalam terjun dunia pendidikan beliau mendirikan taman siswa taman siswa taman siswa saat itu dan salah banyak sekali slogan-slogan yang sekarang diabadikan ya sampai sekarang abadi gitu maksudnya diantaranya ini satu Tuturi Handayani nah ternyata itu beliau karangan beliau ciptaan beliau ya Tuturi Handayani yang sampai sekarang digunakan slogan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia gitu ya Tuturi Handayani yang dimimpin oleh sekarang itu oleh Mas Menteri Tuturi Handayani kemudian Ingarsa Ingarso 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 Sung Tulodo Sung Tulodo 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 Ingmat Ya Mangun Karso Pokoknya itu adalah Ingarso Sung Tulodo Ingmat Ya Mangun Karso artinya di depan dia harus memberi teladan di tengah dia harus memberi semangat di belakang dia harus menyemangati atau mendorong memberikan dukungan gitu kawan-kawan ya nah ini adalah karya-karya slogan beliau yang abadi sampai sekarang bahkan tutorialnya ini digunakan sebagai slogan Kementerian Pendidikan Indonesia yaitu kawan-kawan jadi beliau sangat berjasa sekali di dunia pendidikan bahkan hari kelahirannya hari kelahirannya yaitu tanggal 22 Mei 2 Mei 2 Mei 1100 eh 1889 nah hari kelahirannya diperingati sebagai hari pendidikan nasional nah bapaknya pendidikan gitu ya hari pendidikan nasional pendidikan nasional kawan-kawan jadi Ki Hajar Dewantara itu atau nama aslinya Suwar di Surian Diningrat di abadikan ke hari kelahirannya sebagai hari pendidikan nasional bahkan namanya beliau juga namanya nama ini nama Ki Hajar Dewantara itu Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara itu diabadikan juga dalam sebuah Kapal Perang Indonesia Kapal Perang Indonesia nih Kapal Perang Indonesia yaitu K K R I K R I gitu ya Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara gitu kawan-kawan dan potret beliau sebetulnya nih potret Suwar di Surian Diningrat ini potretnya gambarnya gitu ya potretnya pernah diabadikan pernah diabadikan pernah diabadikan diabadikan dalam pecahan dalam pecahan uang dalam uang pecahan uang gitu 20 ribuan 20 ribu rupian 20 ribuan waktu itu yaitu tahun cetakan edisi 1998 yang kemudian ditarik lagi tahun 2009 kalau sekarang bukan berarti ya Kukan Ki Hajar Dewantara tapi itu Mang Aki yang sekarang ngarep jadi waktu itu pernah diabadikan dalam pecahan uang 20 ribuan edisi tahun 1908 dan ditarik kembali tahun 2009 gitu kawan-kawan ya sebagai wawasan pengetahuan kemudian tidak hanya itu karena saking besar jasanya kepada kita bangsa Indonesia nah beliau juga dinobatkan sebagai tokoh ya dinobatkan sebagai tokoh pahlawan nasional kedua pahlawan nasional tokoh pahlawan nasional kedua oleh Ingenieur Soekarno melalui Kepres keputusan presiden nomor 28 eh sorry nomor 305 nomor 305 tahun 1959 gitu lah ya gitu kawan-kawan ya itu terkait dengan nama-nama tokoh tiga serangkai ya dan sejarah mengenai biografi kehidupannya atau ya dia apa draw my life-nya dia draw his life-nya gitu kawan-kawan untuk sangat berjasa sekali ternyata di dalam dunia pendidikan untuk suwardi surya diniat kehajar Dewantara kemudian nih kawan-kawan perlu kita ketahui juga tadi ada tokoh nasionalisme ada tokoh ada ada indispartis ada tiga serangkai indispartis ada tiga serangkai nasional pelopor Indonesia atau nasional indispartis jadi sudah semangat disebutkan tokohnya jadi antaranya Ingenior Soekarno Muhammad Hatta dan satu lagi adalah Sultan Sahrir dan perlu kita ketahui bahwa indispartis ini adalah organisasi partai protik pertama di Hindia Belanda kawan-kawan ya itu parangkali kawan-kawan yang bisa disampaikan oleh Ma Akil kemudian untuk tujuannya untuk apa sih didirikan indispartis itu nah ya tujuannya tujuannya kalau hal yang mendasari lahirnya indispartis itu adalah tadi adanya diskriminasi antara orang Indo dan Bumi Putra kalau tujuannya itu untuk membangkitkan patriotisme patriotisme gitu kawan-kawan ya tujuan didirikannya indispartis ini adalah untuk untuk membangkitkan atau membangunkan patriotisme semua indis semua indis ya itu orang-orang indis terhadap tanah air gitu kawan-kawan ya barangkali sejarah lahirnya tiga serangkai ini gitu understand jadi saya jadi mantap kalau mantap next soal nombor berikutnya masih ada tokoh tiga serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa adalah bla 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 A. Mang Aky B. Mahmadata C. Suryadi Ningrat B. Dosdek C. E. Cipta Mungkusumo kalau Mang Aky ini jelas wrong kalau Mahmadata juga wrong Suryadi Surya Ningrat awas oke Cipta Mungkusu enggak gitu ya jadi tokoh tiga serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa adalah Suwardi Surya Ningrat atau yang kita kenal sekarang adalah Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan yang kelahirannya di tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai hari pendidikan nasi 2 Mei 2 Mei diperingati sebagai hari pendidikan nasional slogan-slogannya tadi Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani yang digunakan oleh sampai sekarang Tutwuri Handayani itu Handayani oleh Kementerian Pendidikan Indonesia ya kemudian Ingarsa Mangung Ingarso Ingarso Sung Tulodo ya gitu Ingmar dia Mangung Karso gitu ya gitu kan ya udah deh tapi nanti kalau ditanyakan tokoh tiga serangkai nah yang sebetulnya untuk ini juga kawan-kawan untuk DOS Dekar juga dia bergerak di bidang pendidikan juga dengan mengedihkan tadi sudah Kak Maki katakan dulu dengan mengedihkan Kesatrian Institut di Sukabumi tadi ya kemudian kalau misalkan ada nomor tiga nanti tokoh tiga serangkai yang merupakan pelopor Indonesia nah bukan nasionalisme tapi pelopor Indonesia setelah kemerdekaan setelah prokosif kemerdekaan maka itu jawabannya adalah Nasional Indies Party itu kawan-kawan NIP Nasional Indies Party bukan nomor induk PKW gitu ya NIP-nya dia adalah Injunio Soekarno nih nanti siapa tau yang ditanyakan ini nanti ya karena ini berkaitan dengan nasionalisme kuasaan kebangsaan gitu ya kawan-kawan kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Sahrir Sultan Sahrir Sultan Sahrir oke gitu kan kawan ya selesai deh begitu kan kawan desain inap-inap jadi mantap